selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu terima kasih kepada sedulur nasib dan hoki yang masih setia bersama dengan kami pada episode ini, admin akan mengajak sedulur semua untuk membahas mengenai rahasia dan keistimewaan bunga wijaya kusuma baik menurut primbon jawa maupun mitos dan kearifan lokal bunga wijaya kusuma merupakan salah satu bunga yang dianggap spesial selain karena hanya bisa dimiliki oleh kaum ningrat pada zaman dulu juga karena bentuknya yang dianggap seperti senjata cakra Prabu Kresna yaitu cakra sudarsana atau cakra baskara pada zaman kerajaan di nusantara, bunga wijaya kusuma wajib ada dalam upacara penobatan seorang raja hal ini karena bunga tersebut dianggap akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan kepada rakyat yang akan dipimpinnya konon pada waktu itu, seseorang yang ingin mendapatkan bunga tersebut harus melakukan suatu ritual puasa kemudian mereka akan berjalan kaki sampai berhari-hari setelah menemukan bunga wijaya kusuma yang dicari maka orang tersebut tidak boleh memotong bunga itu dari tangkainya melainkan, dia akan meletakkan bokor berisi air di bawah bunga tersebut dan bersemedi di dalam semedinya, dia akan memohon kepada sang pencipta untuk bisa mendapatkan bunga wijaya kusuma tersebut dan jika doanya terkabul, maka bunga tersebut akan jatuh dengan sendirinya ke dalam bokor berisi air di bawahnya lalu apasajakah rahasia dan keistimewaan dari bunga wijaya kusuma ini sampai-sampai hanya untuk mendapatkannya saja harus melalui ritual-ritual tertentu keistimewaan bunga wijaya kusuma yang pertama, adalah dipercaya bisa menghidupkan orang yang sudah mati hal ini tentunya dipercaya sebagai mitos yang beredar pada zaman dahulu yaitu zaman di mana masih banyak orang-orang yang memiliki ilmu dan kesaktian yang sangat tinggi bunga yang dianggap mampu menyerap energi dari alam semesta ini ketika diritualkan dengan cara-cara tertentu dipercaya akan mampu memanggil korin dari mereka yang sudah meninggal keistimewaan bunga wijaya kusuma yang kedua dipercaya dapat membawa keberuntungan daripada sang pemiliknya berdasarkan dari cerita-cerita turun-menurun bunga wijaya kusuma ini adalah salah satu bunga mitologi yang dipercaya menjadi kesukaan dari para dewa-dewi dan malaikat sehingga ketika bunga ini mekar di malam hari keindahannya akan mempesona para penghuni kayangan untuk turun dan menyaksikannya entitas-entitas tersebut akan mengucapkan puja dan puji terhadap bunga wijaya kusuma hal inilah yang dipercaya akan mempengaruhi kerezekian daripada sang pemilik jika seseorang yang secara tidak sengaja juga ikut menyaksikan mekarnya bunga wijaya kusuma di malam hari maka menurut kearifan lokal, hal itu menunjukkan bahwa dalam waktu dekat dia akan memperoleh banyak rezeki kemudian keistimewaan bunga wijaya kusuma yang ketiga adalah sebagai simbol, bahwa apa yang menjadi hajat dan tujuan pemiliknya akan segera terkabul jadi semisal anda memiliki suatu cita-cita terpendam yang lama belum terkabul dan kebetulan anda juga memiliki bunga wijaya kusuma maka ketika anda mendapati bunga itu mekar dipercaya cita-cita terpendam anda akan segera terkabulkan pertanda baik dari alam semesta ini akan semakin kuat dan keras jika dalam satu pohon terdapat tujuh buah bunga wijaya kusuma yang mekar dalam kitab primbon, angka tujuh adalah angka yang dianggap sakral dimana memuat makna bahwa di dalam angka tujuh terdapat pertolongan atau pitulungan dari sang pencipta alam semesta jadi jika anda menemukan kejadian ini maka segeralah berdoa dan mengucap syukur agar apa yang sudah anda impikan selama ini benar-benar akan terwujud nyata keistimewaan bunga wijaya kusuma yang keempat adalah pertanda akan adanya peningkatan derajat dari sang pemiliknya para leluhur juga mempercayai bahwa seseorang yang memiliki bunga wijaya kusuma yang mekar dengan kelopak berjumlah 4, adalah suatu perlambang bahwa orang tersebut akan mampu menjadi pemimpin yang baik bunga wijaya kusuma dengan kelopak 4, erat kaitannya dengan wahyu ke prabon yaitu suatu bentuk restu dari alam semesta yang dipercayakan kepada seseorang untuk menjadi pemimpin yang jadi masalah adalah peristiwa ini bisa dikatakan sangat jarang terjadi bahkan sudah hampir bisa dikatakan tidak ada terutama di zaman sekarang dimana menjadi zaman yang sudah hampir hilang nilai-nilai dan jati diri leluhurnya keistimewaan bunga wijaya kusuma yang kelima adalah mampu memberikan energi positif bagi sekelilingnya jika kita meletakkan bunga wijaya kusuma di tempat yang tepat seperti di halaman depan rumah maka bunga ini akan menyerap energi negatif yang akan masuk ke rumah dan mengubahnya menjadi energi positif hal ini tentunya akan banyak mempengaruhi kehidupan orang-orang yang tinggal di dalam rumah tersebut energi positif dari bunga wijaya kusuma dapat meningkatkan kelancaran dalam kerezekian jodoh, bahkan keharmonisan dalam berumah tangga dipercaya pula, ketika bunga ini sedang berada di puncak mekarnya maka segala energi negatif yang ada di sekitar seperti santet dan guna-guna akan rontok dengan sendirinya keistimewaan bunga wijaya kusuma yang terakhir adalah dapat menjadi rumah atau tempat tinggal dari jin hodam yang berenergi positif bunga wijaya kusuma yang tumbuh secara liar seperti di hutan ataupun gunung seringkali menjadi rumah bagi jin tertentu yang memiliki tuah pengasihan dan kewibawaan jin hodam tersebut bersemayam dalam suatu batu mustika gaib di sekitar pohon bunga wijaya kusuma dan tidak sembarangan orang yang bisa mengambilnya itulah tadi rahasia dan keistimewaan bunga wijaya kusuma dan dengan mengetahui hal tersebut Anda akan semakin paham betapa hebatnya dan maha kuasanya Tuhan kita sang pencipta langit dan bumi beserta segala isinya semoga video ini dapat menambah wawasan Anda dan membawa kebaikan bagi kita semua sebagai penutup selalu tidak lupa admin doakan agar Anda sekeluarga senantiasa sehat selamat dan penuh dengan kelimpahan rezeki amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati